Intro Pemirsa Desa Unggasan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM Kelar Perlombaan dalam menyambut Hut Kemerdekaan RI ke-73 Perlombaan resmi dibuka oleh Perbekal Desa Unggasan yang ditandai dengan pelepasan balon Ketua Panitia Perlombaan Peringatan Hut RI ke-73 sekaligus Ketua LPM Desa Unggasan Madenuanda Arsana mengatakan Peserta Perlombaan adalah sumai elemen masyarakat sedesa unggasan Yang berasal dari perwakilan 14 Banjar, Seketrunan dan Truni, PKK, serta lembaga-lembaga desa Tujuan diadakannya lomba kali ini adalah mempersatukan masyarakat Dan menciptakan suasana kekenuargaan di tengah warga desa unggasan Berbagai macam pelombaan digelar serangkaian peringatan Hut RI ke-73 kali ini Di antaranya adalah lomba sepeda hias, tangkap belut, lari karung, lari balon berpasangan Lari kelereng, makan kerupuk, memasukkan paku dalam botol hingga tarik tambang Bagi para juara, pihak Panitia menyiapkan penghargaan berupa piala dan uang pembinaan Terima kasih telah menonton! Bisa mempersatukan masyarakat, bisa menciptakan suasana kekeluargaan Meningkatkan kreativitas daripada seke Truni dan juga masyarakat pada umumnya Sehingga nanti ke depannya tercipta suasana yang harmonis, yang baik Dan juga tercipta suasana kekeluargaan saling mengenal di antara masyarakat desa unggasan pada khususnya Sudah memaknai daripada perjuangan para pendahulu kita yang sudah gugur dalam perjuangannya Dan itu yang kita maknai sebagai perjuangan kita saat ini melalui lomba-lomba yang kita laksanakan ini Perbekal desa unggasan, Madekari sangat mendukung kegiatan lomba peringatan hut RI ke-73 di desa unggasan Pelombaan semacam ini merupakan salah satu wujud kecintaan warga negara terhadap bangsanya Dan wujud penghormatan tertinggi kepada para palawan bangsa Yang telah gugur dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia Aktivitas pariwisata di wilayah unggasan hingga saat ini Tidak melunturkan semangat warga desa unggasan Untuk terus memberingati kemerdekaan RI melalui berbagai kegiatan yang positif Di tahun-tahun yang akan datang tetap kita bisa konsisten melaksanakan kegiatan-kegiatan Baik di dalam bentuk lomba, baik di dalam bentuk apapun yang jelas bagaimana Kita tetap bisa mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya Selesai pelombaan rampung, para pemenang menerima penghargaan berupa piala dan uang peminat Kali ini, banjar yang berhasil merupakan juara umum 1 adalah banjar Wanagiri Peringat kedua diraih oleh banjar Langui Dan ketiga diraih oleh banjar Kelot Juara umum 1, 2, dan 3 ditentukan oleh banyaknya raihan prestasi warga tiap banjar Serta banyaknya jenis lomba yang diikuti Gungkris na Bali TV